Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya Mr. Likuli di channel Gren Lik kali ini saya akan menuruti lagi permintaan teman-teman yaitu masak-masakan karena dokter Gren dan saya tidak bisa untuk waktu yang bersamaan jadi jadwal kita selalu berbenturan karena kesibukan kita masing-masing jadi kita bikin video sendiri-sendiri terlebih dahulu bukan karena ada apa-apa tapi memang karena ada kesibukan yang membatasi untuk pertemuan kita kayak apa aja ya kali ini langsung saja saya review permintaan teman-teman lagi yaitu body lotion bibit pemutih body lotion bibit pemutih ini tidak ada BPM-nya juga tidak ada pabrik yang jelas dan juga tidak ada komposisi jadi meskipun ini body lotion tapi seharusnya ada komposisi karena kulit-kulit kalian kan berbeda-beda meskipun bukan di muka meskipun di tangan jadi ada yang kulitnya sering berminyak ada kulitnya yang tidak berminyak dan ada kadang cerawat kecil-kecil jadi seharusnya ada body ada komposisi yang jelas cuma ada penampilan semakin menarik dengan kulit yang cerah lembab dan sehat setiap saat jadi cuma ada statement itu dan aturan pakai gunakan setiap pagi dan malam saat beraktifitas di dalam atau di luar ruangan jadi secara administrasi ini termasuk produk ilegal karena tidak menyertai Bepom pabrikan dan administrasi yang jelas langsung saja langsung saja kita review apa dari apa kandungan dari body lotion ini apakah ada kandungan berbahaya atau tidak tapi secara administrasi ini produk yang ilegal yang seharusnya belum boleh diedarkan oke langsung saja kita cabri dengan NHCL 10 ml kita aduk sampai benar-benar menjadi homogen supaya antara lautan NHCL dengan produk yang ada di sini bisa menyatu sempurna oke langsung saja Mercury leptaskit hidrupuinon leptaskit hidrukui non non nikit selamat kemudian hidruk beruk hidruk di oke langsung saja dengan reagen hidroquinone left SG tidak ada perubahan jadi warnanya coklat dengan reagen nonikit dengan reagen nonikit juga tidak ada perubahan yaitu warnanya coklat dan dengan reagen merkuri lepteskit juga tidak ada endapan jadi produk body lotion ini tidak mengandung nonik tidak mengandung merkuri dan hidroquinone tapi kita tidak bisa sekali lagi kita tidak bisa mengecek kandungan yang lain seperti steroid retinoid dan lain-lain jadi secara admin kita flashback lagi secara administrasi produk ini ilegal belum ada ilegal tidak ada BPO nya tidak ada pabrik yang jelas tidak ada alamat yang jelas jadi ketika terjadi apapun dengan kita kita mau komplain kemana kita mau menyalahkan siapa kita mau minta tanggung jawab siapa itu kita tidak tahu dan tidak ada komposisi yang penting yaitu tidak ada komposisi jadi kita tidak tahu apakah ini untuk kulit penuh minyak atau untuk kulit berjerawat atau untuk kulit kering tetapi dari apa namanya dari masak-masak masak-masakan kita menggunakan reagen lepteskit dan nonikit tidak ada kandungan hidroquinone maupun merkuri tapi kita tidak bisa melihat kandungan seruid retinoid dan bahan-bahan berbahaya lainnya jadi saran saya produk ini produk ilegal dan jangan digunakan sebelum produk ini benar-benar aman dan administrasinya jelas Oke gitu saja video singkat tentang review body lotion body lotion bibit pemutih kalau kalian suka silahkan like kalau menurut kalian video ini bermanfaat kirakan share kalau kalian ingin menghujat silahkan kita sediakan di kolom komentar kalau kalian ingin meminta review atau ingin apa namanya kak apa melihat kandungan-kandungan setelah pemakaian dari produk-produk kosmetik yang pernah kita review silahkan gabung ke grup Grand League disitu banyak dari teman-teman kalian yang sebagian permintaannya sudah kita kabulkan dan memang ada sebagian yang belum kita review karena kesibukan kita tapi insya Allah akan kita cover semuanya oke jadi kalau kalian ada pertanyaan selain di kolom komentar bisa langsung grup gabung di grup grup Facebook Grand League gitu saja video singkat dari saat video singkat dari saja kurang lebihnya saya minta maaf ketemu lagi di video-video saya selanjutnya bye bye